Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 39 aktivitas kedua yaitu menganalisa cerita. Jadi kamu belajar sekarang ini menganalisa sebuah cerita ya. Nah apa tunjuknya? Baca ulang catatan kamu yang kamu buat ya dari cerita teman-teman kamu yang telah kamu bikin ya. Jadi kamu kan sudah membuat, sudah tukar-tukar cerita kemarin itu ya di pertemuan sebelumnya. Nah tentu kamu sudah membuat catatan-catatan tentang cerita teman-teman kamu itu. Nah pilihlah salah satu dari cerita dari teman kamu itu untuk kamu analisa. Sampaikan kepada seluruh kelas apa yang kamu, bagaimana pendapat kamu tentang cerita tersebut. Dan di sini beberapa pertanyaan yang bisa kamu pergunakan sebagai petunjuk untuk saat kamu menganalisa sebuah cerita itu. Nah ini yang kamu jawab ya. Misalnya nomor satu, apa judul ceritanya? Nah kamu sampaikan, judul cerita ini adalah The Legend of the Crying Stone misalnya. Kemudian bagaimana judul itu berhubungan dengan isi dari cerita? Nah sampaikan bahwa The Legend of the Crying Stone blablabla seperti itu ya. Kemudian nomor tiga, tentang apa cerita tersebut? Nomor empat, siapa tokoh utama di cerita itu? Nomor lima, bagaimana tokoh itu membangun tema dari cerita? Nomor enam, kapan dan di mana cerita itu terjadi? Jadi settingnya ya. Nomor tujuh, bagaimana setting tersebut berpengaruh terhadap alur cerita? Nomor delapan, apa saja konflik-konflik yang terjadi pada cerita itu? Nomor sembilan, bagaimana konflik itu membangun tema dari cerita? Nomor sepuluh, apa permasalahan terbesar di cerita yang disampaikan oleh cerita itu? Nomor sembilan, eh nomor sebelas, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita itu? Nomor dua belas, apakah kamu suka atau tidak suka dari apa yang kamu suka dan tidak kamu suka dari cerita itu? Kemudian, apa saja elemen-elemen favorit kamu dari cerita itu? Nah, elemen-elemen ini bisa jadi mungkin gramarnya bagus, terus apa namanya, tanda bacanya oke, huruf besar kecilnya bagus, seperti itu elemen-elemen dari sebuah cerita ya. Kemudian nomor empat belas, bagaimana dari cerita itu yang paling kamu sukai? Nomor lima belas, bagaimana cerita yang kamu bahas itu dibandingkan dengan cerita lain yang telah kamu pelajari, yang telah kamu baca? Nah, itulah untuk bagian aktivitas kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.